Kita bahas tentang nasionalisme dan pilihan negara ya. Itu kayak kita cinta tanah air gitu. Kayak kemarin yang sudah dijelaskan sama Coach Revita, nasionalisme itu rasa cinta kita terhadap negara, kayak kita cinta kepada pasangan kita. Itu ada tiga, itu seperti yang di sebelumnya itu sudah disampaikan sama Coach Siapa ya Lukasa itu, nasionalisme itu ada di sini, satu, saham cinta terhadap tanah air atau bangsa kita sendiri, wujud kita cinta itu. Bisa jadi kita butuhkan, jangan omongan, jangan omong doang ya, kalau bisa jangan omong doang, kayak kita itu setiap, kenapa Indonesia itu selalu menggunakan seragam adekas batiknya. Nah itu bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Selain kita membeli produk dalam negeri, kita juga menggunakan menggunakannya juga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian itu kita harus memujudkan kepentingan nasional dengan tetap memperlahankan identitas nasional ini. Misal ya kita itu kayak kita mau memujudkan kepentingan nasional, kayak pembangunan salantol itu harus didasari dengan rasa nasional. Kemarin identitas nasional itu ada berapa aja sih? Nah, misal ada bahasa menurut. Ini kasih. Kepun mau mewujudkan, membangun negara kita, atau membangun moral negara kita, itu juga harus didasari dengan rasa bineka, tunggalika, atau Pancasila dan udang-udang dasar. Terus kemudian, seperti kita merayakan merayakan apa ya? Lontan Indonesia. Lontan Indonesia harus tetap ini, dengan menggunakan identitas kita apa? Lagu Indonesia. Terus kalau kita upacara, upacara bendera ya, upacara pada hari, pada hari Senin, itu pasti kita tetap tidak menghilangkan rasa identitas kita itu. Nah, itu wujud dari kepentingan nasional. Kita upacara dengan tujuan menghormati para pahlawan, tapi tidak menghilangkan rasa nasionalisme kita, atau tidak menghilangkan identitas nasional kita, seperti lagu Indonesia Raya. Terus kita, identitas kita selanjutnya apa? Bendera merah putih. Jadi kita upacara tetap mengibarkan bendera merah putih. itu bentuk rasa nasional kita, cinta kita. Kita dengan tunjukkan, semua itu bisa ditampilkan. Saya hampir mirip ya, sama kayak bela negara. Jadi kalau nasionalisme itu, kegiatan kita itu dilaniskan dengan identitas. kemudian didasari dengan asas kemajumukan tunggal. Asas kemajumukan tunggal itu kemarin ada empat ya, Kak? itu kemajumukan tunggal itu sendiri ada empat. Satu, asas kesatuan sejarah, kesamaan nasib, sama kesatuan periode, atau perohani. Kesatuan sejarah itu maksudnya kita itu, sejarah kita mau merdeka, dan setelah merdeka itu sama. Itu sama. Jadi kita itu walaupun, jadi kayak itu kemarin, perjuangan BPUPKI, perjuangan PPKI, kita itu sama nasibnya, itu sejarahnya itu berasal dari itu, nasibnya itu kita sama-sama dijajah. Itu kuncinya adalah dijajahnya ya, kalau nasib ya, kalau sejarah itu prosesnya itu kita merdeka, kalau sejarah. Terus kalau budaya, itu pasti kita tahu kuncinya ya. Budaya kita itu apa? Selain kita melestarikan budaya, kayak menggunakan batik, kita budaya kita juga sopan santun. sopan santun itu tidak penting loh kak, itu bentuk nasional kita ya. Ciri khas kita, identitas, tadi kan sudah disebutkan identitas. Terus kemudian asas. Kesatuan nyanyi itu harus sesuai dengan kita. Dengan Pancasila ini tidak terlihat kan? Ini Pancasila. Pancasila. Ini sesuai dengan Pancasila. Jadi kita mau melakukan nasionalisme, itu harus didasari dengan kemanusiaan, didasari dengan agama, sikap sosial, kerakyatan, dan sebagai sikap kita, perilaku kita dalam menjunjung negara itu dengan sikap yang bagus lah. ini kembali lagi ke saya pertama, contohnya apa aja sih? Ini contohnya, membeli produk dalam negeri, melestarikan budaya Indonesia, itu melestarikan itu dalam arti kayak gini. Kita itu, sebagai warga, kita kan mempunyai banyak banget budaya ya, setiap daerah berbeda-beda. Kalau kita sebagai generasi penerus tidak melestarikan budaya kita, otomatis budaya kita akan hilang. Nah, itu kalau kita melestarikannya, itu seperti kalau di daerah Jawa itu ada kayak araan gitu ya, itu termasuk melestarikan. Kita menggunakan batik khas daerah kita sendiri, itu termasuk melestarikan. Kita mengenal lagu-lagu daerah kita sendiri, itu juga sikap nasionalisme. Kita seperti dalam kehidupan sehari-hari, kita gotong royong, itu juga sikap nasionalisme didasari. Gotong royong itu bela negara yang didasari oleh rasa nasionalisme, gotong royong ya. Karena gotong royong itu mengorbankan waktu sama tenaga kita untuk membangun desa. Desa itu bagian dari apa sih? Dari negara. Kemudian, ikut kegiatan memperingati hari raya. Kan sudah ya, kayak kita itu kegiatan lomba, upacara, setiap di depan rumah kita itu wajib ada bendera sebagai rasa menghormati para pahlawan. Terus kemudian, ini mengikuti, menggunakan hak pilih saat pemilu. Kenapa kok hak pilih, menggunakan hak pilih saat pemilu itu termasuk nasionalisme? Nasionalisme itu kan kita, seperti ini ya. Kalau kita itu mau, hak pilih kita. Pas pemilihan, kita itu menginginkan negara kita itu menjadi yang terbaik. Nah, itu tujuannya dari hak pemilu, biar negara kita itu menjadi lebih bagus. Jadi, lebih bagus. Dan kita itu menggunakan, seperti pesta demokrasi ya. Pesta demokrasi kan di sini, termasuk apa? Ini ya, termasuk di tadi, asas kemajemukan yang rohani. Rohani. Itu, rohani ya, rohani itu moral ya. Kita itu di Pancasila, itu kan ada tentang pesta demokrasi ya. Di silakah berapa? Empat atau tiga? Itu kan ada, itu lah, itu termasuk kita bentuk nasi, jurnalisme, menggunakan hak pilih kita, dan kewajiban kita. Itu demokrasi empat ya, betul. Dari Kak Siawoyahro. Itu demokrasi ya, itu kan termasuk asas Pancasila. Terus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Maksudnya, kita itu dalam sehari-hari dengan berhubungan internasional, kita emang menggunakan bahasa asing. Itu bagus, tapi kita tidak boleh menghilangkan ciri khas kita, menggunakan bahasa Indonesia. Indonesia. Sekarang kan baru tren itu K-pop ya, Kak. K-pop. K-pop itu, sekarang banyak anak buda kayak ngomong-ngomong, sarang heo, gitu ya. Itu boleh saja, tapi kita sehari-harinya, jangan sampai kita lupa dengan bahasa kita sendiri, gitu. Jadi kalau kita mempertahankan bahasa kita, itu termasuk bentuk nasionalisme. Intinya, nasionalisme itu mempertahankan ciri khas. Ini identitas. Mempertahankan identitas kayak itu. Mempertahankan identitas. Maaf kalau nggak jelas. Itu maksudnya, jadi identitas kita itu apa aja. Terus kita juga mengenalkan identitas kita dalam sehari-hari. Selanjutnya ini, mengharumkan nama baik Indonesia dengan prestasi. sebenarnya, ini adalah bentuk nasional, bentuk dari bela negara. Ini termasuk bentuk bela negara yang dilandasi nasionalisme. Kenapa sih, Kalau kita, kita pembela negara, nggak dilandasi nasionalisme, sama aja kita goong, dong. Kita mau lomba. Kalau melestarikan alam atau hewan, itu masuk nasionalisme, Kak. Masuk, ya. Kok benda asing sih? K-pop bukan benda asing ya. Itu tradisi asing. makanya itu kan kita suka, boleh suka itu. Ini kan tadi ada yang tanya, K-pop adalah benda asing. Kita boleh suka sama K-pop, tapi kita tidak boleh menghilangkan rasa kita cinta terhadap negara kita. Bukan berarti aku cinta K-pop, terus aku mau pindah negara, ah gitu. Itu nggak jadi nasionalisme ya. Itu cuman kayak kita ngefans seperti biasa. Kalau melestarikan alam itu ya hampir ke nasional, bentuk bila negara, itu kayak alam ya. Alam melestarikan. Itu bentuk bila negara yang dilandasi, dilandasi oleh nasi jurnalisme. ya hampir mirip ya nasionalisme sama penyelaga. Karena apa? Kalau memang Olimpiade di negara tangga, nasionalisme apa patriotisme? Ikut Olimpiade ya. Kemarin kan udah dijelasin ya kayaknya. Bentuknya patriotisme. Kalau Olimpiade itu masuk patriotisme. Itu saya kebih. kalau bela negara kalau ikut Olimpiade itu patriotisme yang dilandasi oleh rasa nasionalisme. Kalau kita melakukan sesuatu tidak dilandasi dengan nasionalisme itu pasti akan sia-sia. Lebih ke ujung-jung pemakaian benda atau bisa juga nasionalisme atau bisa juga Olimpiade itu tergantung konteksnya ya. Konteksnya itu kalau misal tujuannya kalau dilandasi kata dilandasi Olimpiade Olimpiade maaf dilandasi itu kalau dilandasi kalau yang ditanya dilandasi itu nasionalisme tapi kalau apa ya bentuknya itu bentuk patriotisme atau juga bisa dibentuk ke apa itu ya bentuk bela negara kan tergantung kalau Olimpiade lebih nasional ya contoh masker masker merah putih di Indonesia itu itu termasuk penggunaan masker itu termasuk nasionalisme ya kak karena bentuk pakai masker bendera merah putih itu bentuk nasionalisme karena apa itu kita mencerminkan identitas negara kita ke negara walaupun kita di luar negeri itu bentuk nasionalisme terus ini ada tanya lagi ya pak itu itu bentuk itu siapa yang tanya kak Farah Sadam ya jadi kalau kalau batik batik nasionalisme batik termasuk nasionalisme terus apalagi kalau yang kayak ini kan lagunya Agnes Monica itu ya kak itu nanti ada soalnya saya pakai itu juga jadi kalau kita kemana saja tetap memakai identitas kita sebagai identitas negara kita itu namanya nasionalisme identitas kita itu kemarin apa aja itu tadi kan identitas kita itu tadi isinya bahasa Indonesia terus Bini Ika Tunggal Ika lagu Indonesia Raya Pancasila terus bendera merah putih gitu konteksnya jadi setiap apapun yang kita landasi dengan apa ya mencerminkan identitas itu bentuk nasionalisme gitu jadi kalau bela negara itu berupa tenaga kalau yang nasionalisme itu menampatkan identitas gitu menampatkan identitas nasional kita itu seperti apa sih itu itu nasionalisme gitu kalau yang bela negara berupa tenaga dan pikiran ya fisik dan fisikis itu bela negara bedanya ini aja kalau bentuk nasionalisme ini kita bahas gak bentuk nasionalisme bahas bahas aja ya ini ini ya kalau bentuk nasionalisme dengan bentuk kewarganegaraan nah ini keikut sertaan rakyat atau perwakilan rakyat jadi kalau aku ikut olimpiade itu bentuk nasionalisme dan bentuk bela negara amir-mirip ya ini bentuk nasionalisme keluar kak biasanya keluar 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 insyaallah sebagian mungkin kalau aku pengalaman tahun kemarin itu lebih kebanyak bukan pengertian ya itu lebih kayak penerapannya tahun kemarin itu keluar itu lebih banyak penerapan gitu kalau nasionalisme itu yang menampakkan identitas bangsa yang kalau bednek apa itu bednek atau patriotisme itu harus dengan usaha ya iya kalau patriotisme itu harus ada usaha mengorbankan gitu ya kalau kita cuman menggunakan bahasa Indonesia itu enggak ada pengorbanannya cuman kita itu cintakan sama bahasa Indonesia kita gitu kalau bela negara ini ya nanti aja ya kak itu yang membedakan bela negara identitas bela negara nasionalisme dan patriotisme kalau pacara itu tadi udah dijelaskannya upacara itu nasionalisme eh upacara itu bela negara upacara itu bentuk kita bela negara yang dilandasi dengan nasionalisme enggak upacara itu maaf upacara itu bentuk nasionalisme ya upacara itu nasionalisme kenapa aku bilang nasionalisme itu kan di dalam kegiatannya itu diunsuri dengan identitas identitasnya itu upacara dengan menyanyikan Indonesia Raya nyanyi lagu Indonesia Raya mengibarkan bendera dan menghikmatkan kita itu ya upacara tergantung tergantung ya kalau kita misal sebagai paskibra itu sebagai bela negara ya kalau paskibra nya paskibra itu bela negara karena dia mau ya paskibra itu benar Kak Mita itu bela negara kalau semuanya kegiatannya di dalamnya itu termasuk nasionalisme gitu kalau upacara ya itu upacara Agustus bentuk upacara bendera itu hanya bentuk bela negara enggak tapi bentuk bela negara yang dilandasi rasa nasionalisme kayak itu tadi karena bilang kata ada kata dilandasi itu kalau kita bela negara itu hampir sama dengan konteks nasionalisme karena apa kita mau melakukan bela negara harus dilandasi nasionalisme kalau mengibarkan bendera di rumah itu nasionalisme ya tadi Kak ya betul Kak Risma jadi kalau mengibarkan di rumah nasionalisme karena kita enggak mengorbankan tenaga kita ya kalau cuman mengibarkan di depan rumah itu itu cuman bentuk simbolik jadi nasional itu lebih ke simbolik ya simbol kalau bilan negara lebih ke ya no berarti kembali lagi Kak nanti ke konteks soal pernyataan yang diminta ya betul Kak konteksnya apa dulu kalau konteksnya mintanya kegiatannya upacara upacara itu kita mengikuti upacara termasuk gila negara tapi kalau kita menyanyikan Indonesia dan mengibarkan bandera pada saat upacara itu bentuk rasa nasionalisme jadi misal kalau kita upacara enggak ada rasa nasionalisme perjumah ya Kak itu pasti kita itu paling ikutnya upacara sambil duduk gitu ya kalau enggak dilandasi nasionalisme itu termasuk bentuk bilan negara kita mau berdiri tegat menahan rasa panas itu tidak seberapa yang dirasakan oleh pahlawan kita ya itu bentuk bilan negara gitu ini bentuk nasionalisme dibagi menjadi berapa ini satu dua tiga empat lima enam ya enam ya yang satu kita kembali ke konteks ya tentang nasionalisme kewarganegaraan nasionalisme kewarganegaraan itu misal kita itu sebagai warga Indonesia mewakili rakyat atau ikut dalam memberikan kayak tadi pemilu pemilu ya kita memberikan suara kewarganegaraan terus terus kemudian kalau nasionalisme etnis etnis itu suku ya jadi budaya kita di Indonesia itu tentang musyawarah mufakat nah itu kan politik kita itu diambil dari suara terbanyak itu asal-usulnya kita itu dari kebiasaan suku-suku itu ya bukan kayak pemungutan suara terbanyak atau musyawarah gitu ya musyawarah itu termasuk bentuk nas nanti bbt-nya tolong di-share ya ya kak insyaallah terus kemudian nih nasional romantik romantik kemarin udah dibahas ya romantik itu identitas kita ya kalau romantik itu secara umum kalau di Indonesia itu identitas nasional identitas nasional tadi kita apa aja udah disebutkan kan terus kemudian contoh masing-masing untuk romantik sama organik sama kak itu cuman kayak bahasa beda bahasa gitu aja ya yang satu pakai bahasa apa roman roman saya gitu contoh ya contoh etnis aduh susah ya kak aku aku soalnya pakai hp soalnya si speaker laptop rusak rusak ya speaker laptop jadi aku gak bawa headset jadi asal usus suku ya jadi budaya sama etnis bedanya apa kalau budaya itu kebiasaan kalau etnis itu si kayak warna kulit suku kalau budaya itu kebiasaan budaya itu lebih kebiasaan sosial iya Allah sosial kalau yang etnis itu ras kayak gitu ya ras itu warna kulit ras suku bangsa itu maaf ya tulisannya bedanya gitu kalau budaya itu kayak kebiasaan kebudayaan kita itu sehari-hari kebiasaan sama bentuk bendanya ya kayak budaya kita di Indonesia itu harus menghormati orang tua kalau kita budaya di Indonesia itu kalau mau berpergian harus berpamitan dengan orang tua kayak gitu lebih ke sosial ya sosial kita budayanya gotong royong gitu etnis atau ras kelompok etnis itu kelompok ya jadi negara kita dibentuk dari beberapa kelompok gitu ini kan ada kata budaya asal budaya asal itu kelompoknya ya kalau ini budaya itu kebiasaannya gitu kak bedanya paham terima kasih maaf ya aku gak bisa nulis rapi soalnya cuma pake hp gitu terus kemudian si ini kalau perasaan nasionalitis dengan hak dan kewajiban jadi kalau kenegaraan kita itu harus diimbangi ya hak sama kewajiban kita hak kita itu kita membuat itu kita membuat karya karya kita itu haknya kita itu dihargai dihargai tapi kalau tapi kita kewajibannya itu apa menghargai karya karya anak bangsa gitu kayak gitu kalau hak kita ya kayak sama ini kita hak kita itu misal sama negara gitu itu haknya itu kita diberi bantuan kalau kita kesulitan dalam bencana ya tapi kewajiban kita itu membayar pajak kalau kita hak kita pengen mendapatkan jalan bagus berarti kita kewajiban kita itu nah itu tadi membayar pajak ya membayar pajak itu termasuk ya bayar pajak itu kayak bayar pajak jalan kendaraan itu kan bentuk kayak kita memberikan administrasi kewajiban kita ke negara dan dari itu semua kita akan kembali lagi ke kita seperti untuk pembangunan jalan atau pembangunan infrastruktur lainnya kita berhak menggunakan fasilitas kita jadi kalau bayar pajak bila negara atau nasionalisme ya ada yang tahu enggak pajak itu masuk apa kayaknya itu masuk apa bila negara ya betul tapi di landasi rasa nasi donalisme ambil mirip ya jadi kalau bila negara sama pajak itu bila negara sama nasionalisme betul Kak ini Kak Nur Kak Nur itu betul bila negara yang di landasi nasionalisme betul itu kemudian nasionalisme agama jadi kita harus toleransi agama nasionalisme lebih kayak toleransi ya toleransi itu lebih ke toleransi gitu kayak kemarin udah dibahas ya kayak kita itu ada yang netiz dari soal dari Kak Revita ya ekot suravita kalau acara syukuran itu termasuk budaya ya itu syukuran gak ada syukuran apa dulu Kak kalau cuman syukuran biasa itu kalau syukuran syukurannya tujuannya apa dulu Kak susu kocok syukurannya kalau syukuran kita merayakan kemenangan Indonesia itu nasionalisme ya tapi kalau syukurannya cuman buat diri sendiri itu bukan masuk untuk nasionalisme atau bila negara ya Kak itu syukuran itu hampir kayak kita merayakan kemerdekaan kita itu ya bener gak syukuran itu syukurannya kalau tujuannya dengan negara itu nasionalisme tapi kalau syukurannya itu cuman buat pribadi itu gak ada hubungannya negara ya itu gak masuk ulang tahun ulang tahun apa ulang tahunnya siapa siapa kemarin yang viral aduh kalau ulang tahunnya ini ulang tahunnya negara itu termasuk apa kalau beda konteksnya ada banyak ya ulang tahun syukurannya itu bentuknya apa dulu cuman mengucapkan selamat itu ya nasionalisme kalau cuman kalau kita syukuran membela negara dengan pacara itu membela negara ya itu termasuk patriotisme itu yang merayakan good air itu termasuk patriotisme lebih berhenti hubungan hubungan patrio khususus habungan hubungan marah anda ya cuman sama-sama ada kata patrio grup lapak patrio sama patriotisme grup lapak patrio itu apa ya ini terus kalau ini, ada kata Tasya tanya, kalau OT atau penampilan kita dalam pas kribah itu ber pas kribahnya di Indonesia pas kribahnya itu di luar negeri tapi tetap oh itu termasuk patriotisme patriotisme ya kita itu membelan patriotisme dan nasionalisme kenapa sebut dua kalau penampilan kita itu sebagai rasa nasional, kita merayakan Indonesia itu bentuk nasionalisme kalau patriotnya kita membelan negara kita berjuang dengan merayakan di luar negeri itu termasuk patriot ya next ya pak ini ini nasionalisme asas rohani ini tadi ya ini rupanya gak pas ya tadi kemarin maaf ini nasionalisme itu kita citanya apa kita citanya jadi kita mau menciptakan rasionalisme patriotisme itu sekerta dalam kegiatan ya kak ya ikut serta patriotisme itu ikut serta tapi yang konteksnya itu mengorbankan mengorbankan patriotisme itu mengorbankan itu berkorban kalau cuman kita ikut serta tapi gak mengorbankan apa-apa itu itu cuman belan negara ya kalau mahasiswa kuliah di luar negeri dia pakai batik di kampusnya itu dengan simpat apa nasionalisme nasionalisme ya dari KSA nasionalisme karena kenapa saya bilang nasionalisme karena ini kita tetap menggunakan identitas kita batik gitu walaupun kita di luar negeri itu kak Elsa kak Esa ya kak Esa terus kemudian ini tujuan dari nasionalisme apa sih ini melindungi memajukan mencerdaskan jadi kayak bentuk cinta kita ya kak iya kak nanda jadi kita itu cinta terhadap tanah kita jadi cintanya itu gak cuman cinta kita sama pacar ya tapi kita harus juga cinta sama negara kita ya kak itu kayak umpamanya kita itu cinta sama pacar kita jadi kita itu selalu gak apa-apa kayak kita itu kita memperkenalkan memperkenalkan pacar kita ke orang lain itu aku cinta sama dia gitu ya terus aku cinta sama pacar aku dengan memberikan perjuangannya itu nah yang jumlah cintanya sama siapa kak cinta sama negara aja ya sama-sama aku aduh selalu bela pacar iya aduh itu bela ya hampir kayak gitu ya membela pacar kita itu kayak bela negara ya gitu selalu cinta ibu negara itu ya itu termasuk ya kak itu termasuk bela selalu cinta ibu negara ibu negaranya siapa itu cinta pada BKN yang jomblo apa bu titik bentar ya kak bentar ya bu titik nanti aduh bincang kan bu bincang kan besok besok aku tak ngurusin liami maksudku nanti kak sedia maaf oke kak udah udah kak suaranya udah udah terdengar ya ya tadi maaf ya tadi itu baru itu jadi kalau kita itu kepentingan nasional itu nasionalisme tujuannya untuk kepentingan nasional itu kewawasan nusantara kita itu demi keamanan itu berupa hankam dan kalau kesejahteraan itu kayak pembangunan kita ya pembangunan nasional itu next essay ya kak sekarang kita belan negara ini hampir murup ya sama matinya kak Revit takut serta kemarin yang yang belan negara kebetulan hampir sama ya tapi aku tak bikin dikasih ya belan negara itu sikap tekap sikap sikap kita perilaku diwujudkan diwujudkan perilaku kita itu yang kayak sikapnya tekat kita berjuang ada tekat berjuang maju kita kayak kita mau mendapatkan seseorang itu kita harus berjuang ya kalau pengen dapat pacar kita berjuangnya itu kayak kita berjuang ya buat dapatin dia kayak kita sama negara kita berjuang untuk mengharungkan nama bangsa itu termasuk bela negara gitu kayak kita berjuang mau dapetin pacar itu gimana kak ya deketin dulu habis itu apa aja di posting ya habis itu di apa kita bela-belain dia dia tuh ini loh cantik ganteng gitu kita bela-belain terus kita bela-belain beli martabak buat dia gitu ya biar dapat hatinya hampir kayak gitu ya bela negara cici bucin bucin dikit gak apa-apa ya misalnya kalau bucin itu lebih connectnya cepat gitu itu namanya bela negara kita tapi juga harus dilandasi dengan tanggung jawab ya jangan terus di posting jadi kalau kita membela negara itu harus ada tanggung jawabnya jangan kita bela terus kita tinggalin kalau ganda putri Indonesia dapat mendali emas gimana kak itu dari Pak Kristofo itu termasuk aduh ya patriotisme ya patriotisme itu bila negara yang lebih ketingkat diwa kalau kata kata kutservitas patriotisme aduh saya gak pernah posting ya terus habis itu kalau kita bela itu dipertahankan ya kak keutuhan negaranya jadi kita itu kalau udah mendapat cinta kita itu jangan terus ditinggalkan kita harus dipertahankan dengan cara apa itu kalau kita menjaga perdamaian kalau kita ngapain car kita jangan saling berantem gitu terus kayak kita itu mengharumkan nama baik kita aduh kak lagi juhat enggak enggak Alhamdulillah saya masih masih ada saya ada partner kok masih gitu jadi kita itu walaupun negara kita itu sedang ricuh kayak ini kemarin kan ada walaupun negara kita kemarin kayak demonstrasi ya demonstrasi itu bentuk bela negara atau nasionalisme atau patriotisme kalau guru yang bertugas mencerjakan kalau guru mencerjakan itu bela negara ya kak ini kayak demo itu menyampaikan aspirasi itu termasuk bentuk apa bela negara itu termasuk bentuk bela negara ya kak bela ya betul bentuk bela 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 negara betul ya kak itu ya kak tasnya itu termasuk bela negara tapi jangan sampai ada kericuhan nah ini loh jangan sampai anarkis kalau anarkis sama saja kita tidak mempertahankan keutuhan negara nanti ibu negaranya jadi marah loh gitu jangan sampai kita itu kita menyampaikan pendapat jangan sampai menyinggung jangan sampai terjadi kericuhan kalau ricoh itu bukan bela negara ya kalau kita itu malah menentang gitu gitu ya terus tadi ada yang tanya ini guru bertugas mencedaskan siswa itu termasuk bela negara ya aduh itu kayak pelakor aduh aduh kalau pelakor itu itu kayak itu kayak mengancam negara ya itu mengancam hubungan aduh buat ricoh aja itu ya itu mengancam negara itu jangan berarti itu menentang bela negara ya aduh karena anda bukan pelakor ya nah bedanya itu kalau guru cuma guru aja ya guru aja itu bela negara duduk aja ya termasuk bela tapi kalau guru yang diterpencil pelosok itu ya aduh aduh kegeser tadi masuk mana ya ini ya tapi kalau guru yang daerah pelosok pelosok itu itu termasuk patriot ya karena dia mengorbankan jujur ya kakak saya kandung sendiri itu pernah dia itu diterima di SM3T ya kakak saya kandung saya itu itu dia ditempatkan di Kalimantan Barat di Mengkai kalau gak salah itu itu dekat di hutan yang sering dipakai oleh Pak Soeharto eh Pak Soekarno ya untuk Pak Soekarno sebagai tempat meditasi nah disitu kalau kalian boleh kalau tahu ya kalau kita mengajar di tempat pelosok itu disana itu banyak binatang buasnya ya kalau malamnya itu harus waspada malamnya siap-siap disuduk sama babi hutan yang gedenya itu hampir sama sapi gitu ya itu jadi kayak patriot banget ya kalau di pelosok jujur itu termasuk patriot banget terus kemudian disana itu kayak ada santet ya ada santet juga santetnya lebih ngeri dibanding Jawa iya kayak sesati kak serius itu kak itu bisa bisa sampai mati itu bisa kalau kena gitu mau menghubungi orang tua yang di rumah ya kak itu sampai kakak saya itu sampai manjat pohon ya kak aduh iya gak buas banget juga paling banter disuduk aduh disuduk banen itu ya sakit ya kak aduh perang maya ya iya bener kak ngeri ya kak itu makanya itu termasuk patriot banget kalau yang mau kayak ini sama ini kayak tentara ini ya tentara yang di Papua nah ini yang masih tentara yang di Papua itu termasuk patriot atau binan negara menurut kalian patriot betul kak kak Nanda kenapa itu ada itu ya sekitar teman saya itu yang dia ditugaskan di di Papua mereka setiap hari itu harus waspada melawan ya ya ampun kak Nanda aku baru pulang dari sana kak Nanda semoga selamat ya selaminya selalu disana ya terusnya itu Alhamdulillah kak ya mudah banget cukup banget bisa pulang ya kak itu harus setiap hari itu harus anu gak apa-apa setiap hari harus kita itu waspada banget itu kayak gitu ya kak itu gambarannya kenapa yang di luk terpencil itu termasuk bila negara karena itu kondisinya itu yang menarikan banget ya dibanding sama kita dibanding kita yang ada di kota ya paling itu perang perang apa perang batin bener banget perjuangan banget saya itu walaupun saya belum merasakan tapi saya tau terus kemarin itu saya itu pernah kak diajak sama guru BK di salah satu SMK sebelumnya tempat saya bekerja itu saya itu diajak home visit ke rumah anak kalau kalian tau home visit rumah anaknya itu jalannya padahal ini tuh saya tuh Klaten Klaten itu dekat Solo Solo itu udah termasuk kota ya tapi ada daerah terpencil yang saya harus ke pucuk gunung merapi nah rumah siswa itu di pucuk dekat sama dekat banget sama gunung merapi bayangin ya terus disana itu banyak banget kayak medannya itu ya kak medannya itu gak gak seperti medan jalan raya itu gak udah naik aja jalannya aja pasti kalau saya tuh salah ngegas saya bisa jatuh jatuh bener-bener bisa itu kayak bisa kita jatuh ya ya termasuk Boya Lali kak enggak saya Klatennya kak kalau Boya Lali kayak puncaknya Boya Lali itu menurut aku jalannya udah lumayan bagus ya kak kalau menurut aku ya itu bener-bener Klaten yang kayak jalur pendatian jelas kamu juga Kak Den tau kan Kak Den Kak Den itu nah tau kan kalau itu kita kayak jelas naik lagi slow kak slow enggak slow-slow itu jalannya masih bagus ya kak itu bener-bener kayak jelas jelas naik lagi itu kalau kalian tahu kan itu bener-bener kayak kita ngabdi yang namanya ngabdi itu kayak gitu banget itu namanya kayak mengorbankan kita ya kalau saya salah jalan itu bisa jatuh kejuran wah ya itu banyak yang tahu ya adalah seindah berarti banyak yang dari daerah Jawa Klaten Subja Selungas itu bener kak yuk selanjutnya selanjut aja ya kak berdasarkan undang-undang bela negara itu pasal 9 ayat 1 kalau udah ya itu pasal 9 ayat 1 undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara aku kok kudet ya kak karena kak vanka mungkin bukan dari daerah sini kak vanka dari mana itu pasti dari kalau enggak luar Jawa pasti tahu daerah mana itu Jakarta atau seperti aku kok kudet ya terus kemudian tentang pertahanan negara pertahanan negara dan bela negara didefiniskan dengan sikap perilaku warga negara yang dijiwai nah ini dijiwai ketintaannya atau nasionalisme jadi kalau kita mau membela negara harus dijiwai rasa cinta kalau kita membela pacar kita harus dibele dengan rasa cinta ya jangan kalau enggak pasti dijelek-jelekin ya gitu bener enggak kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila nah ini berdasarkan Pancasila tadi kan cinta kita dari penegara harus dikasih Pancasila ya untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa ada pertanyaan untuk yang ini enggak ya kak next ya next next saya aduh aku sebenarnya gerogi ya kak aku ngejarin sama orang-orang yang sebenarnya lebih pengalaman dari saya saya yakin disini itu banyak yang lebih pengalaman dari saya saya yakin saya itu sebenarnya bukan basic anak IPS ya itu ini bentuk bela negara itu contohnya apa aja ini bentuknya rela berkorban bentuk patriotisme jadi bela negara itu dari implementasi dari patriot implement implementasi itu pengamalan kayak mempraktekan gitu jadi kalau kita itu ikut olahraga tapi kalau enggak dipraktekan sama aja ya gitu itu namanya bela negara itu implementasi prakteknya prakteknya dari patriotisme terus kemudian sadar akan tanggung jawab sebagai rakyat Indonesia ini untuk pilihan negara itu ada rasa tanggung jawab benar enggak kalau kita misalnya kita dipilih untuk mewakili Indonesia mengikuti olimpiade nah tanggung jawab kita apa berjuang semaksimal mungkin untuk mendapatkan mendali gitu yang termasuk patriotisme jadi kalau kita ditunjuk atau kita berkata apa itu harus harus bertanggung jawab gitu selanjutnya itu menjaga kebutuhan dari berbagai bentuk ancaman ini biasanya TNI atau militer atau polri gitu ya militer itu lebih ke militer tapi kita juga sebagai rakyat bisa loh pada masa penjajahan masa penjajahan dulu itu kita itu rakyat biasa sipil pun bisa mempertahankan ancaman negara membela kemerdeka agar negara kita merdeka padahal kita bukan tentara itu bisa ya kalau pada zaman dulu ya kalau zaman dulu terus kita ini ini sebenarnya sempat juga si Batik sama Chris sempat diklaim sama Malaysia benar gak sih kak sempat kan kita sebagai rasa cinta ke Indonesia itu punya aku kenapa diklaim sama Malaysia nah banyak protes-protes-protes dari media sosial dari bentuk demo terus ada pemerintah mengirimkan delegasi itu itu termasuk bentuk bila negara itu kak jadi harus jadi bila negara itu membela dari ancaman itu gak harus dalam bentuk TNI ya gitu contohnya membela terus ini harus dilandasi rasa cinta ya kayak aku membela kayak kamu membela pacar kamu harus dilandasi rasa cinta gitu gitu ya mengabdian kepada negara nah ini mengabdi mengabdi itu kita itu memberikan segenap jiwa kita jiwa dan raga kita ke negara tanpa pamprih tanpa mengharapkan belas belasan ya walaupun ngadhan kita itu membela tapi dibilang eh sok ya itu biasanya netizen itu itu pengabdian kita ada mengabdian terus dilandasi Pancasila Asia pilihan negara secara fisik mempertahankan negara dengan cara militer terus kemudian apa perjuangan perjuangan masyarakat sebelum kemerdekaan dengan perang terus itu ada lagi menjadi bagian hankam pertahanan dan keamanan kayak kita post camling post camling ronda atau ronda aduh maaf ya Allah keser aja sabar ya ini ya kita itu ronda ronda itu kan tujuannya menjaga keamanan kita sebagai masyarakat cipil itu itu ikut ronda aja itu termasuk secara fisik gitu terus kita ini ikut olimpiade olimpiade itu termasuk fisik percaya olimpiade mengangkat besi ya Allah itu berarti itu juga secara fisik juga gitu jadi gak cuman fisik itu gak harus tentara gitu ya bisa jadi itu kayak itu olimpiade itu termasuk fisik gitu terus kita ronda itu juga menjaga keamanan desa kita secara fisik gitu kak maaf aku tutup ya milah negara sebagai fisikis ini itu fisikis itu mental kita ya mental kita itu mental juara gitu mental kita itu tahan berhenti terus kita itu tantang menyerah gitu ya harus taat pada peraturan percaya dengan kemampuan diri sendiri gak minder sama ini menyerah itu sikapnya kayak sama kemarin ya sampai makut kita nih manfaat ya ada pertanyaan gak yang disini gak ya kak ini pada diem itu bingung atau penyampaian ku belit-belit aman Alhamdulillah berarti kemarin itu pada sudah pada ikut kops revita ya baik banget ya yang dijelasin kops revita lebih jelas menurut aku nih manfaatnya itu banyak ya bisa kalian baca bisa menjadikan kita seorang yang pemimpin jujur tegas aman dan sebagainya kita harus memiliki sikap disiplin gak usah baca aja ya kak gak usah ya skip contoh terlaku bila negara ini tidak korupsi kenapa tidak korupsi termasuk bila negara ayo ada yang tahu alasannya apa ini belajar ya ini maaf belajar belajar tidak korupsi masuk bila negara karena apa kita itu tidak karena aksi tidak ambil uang benar tidak ambil tidak ambil uang kita misalnya kita sebagai perwakilan rakyat DPR sebagai pamrih lah pamrih termasuk bila negara kita tidak mengambil uang kita tidak mengharapkan embel-embel lah tapi kenyatanya enggak ya kenyatanya enggak kemudian kita belajar nah sebagai siswa kita sekarang ini belajar mau biar jadi ASN itu masuk bila negara ya nanti titik bila mas nah itu belajar kita mau jadi ASN kan amin ya kita jadi ASN tahun ini amin termasuk belajar termasuk bila negara karena karena kita ini mau jadi bagian dari negara gitu kita saya sama kali ya kita semua ini diskusi kayak gini diskusi negara ini termasuk bela negara walaupun kita tidak mengeluarkan fisik kita tapi secara fisikis moral kita kita itu sebagai kayak diskusi kita pemikiran kita itu itu termasuk bela negara itu menyampaikan gitu ya baru masuk nih boleh minta tolong nih jelasin perbedaan senifikasi nanti ya kak habis ini kasih perbedaan dengan contohnya habis ini ya kak itu melakukan pos ronda tadi udah ya pos ronda itu menjaga keamanan thank you terus sadar hukum kita kayak gini ya kak kalau kita gak sadar hukum negara kita hancur gak sih kak hancur banget ya kak hatiku hancur kalau misalnya saya saya bikin peraturan terus kalian gak mau mengikuti peraturan saya atau gini kalian membuat peraturan kalau peraturan kalian gak ikuti kalian bikin sendiri terus orang lain gak di gak ngikut sakit gak kalian sakit kan itu ya kayak negara kita kalau kita gak tertib negara kita itu terluka 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 kita sering banget korusi itu karena kita remuk ya terus banyak yang mencuri pembunuhan kayak kasus CAC CAC itu ya yang bom terorisme ya terorisme itu kan melanggar peraturan gak sih melanggar ya kak itu melanggar dari sila dia juga melanggar sila kemanusiaan dia juga melanggar sila pertahanan terus dia juga juga melanggar sila hukum gitu jadi si adik itu bisa melanggar sila pertama karena dia tidak toleransi agama dia juga bisa tidak dia juga tidak termasuk kalau membantu terkena PPKM masuk kalau membantu PPKM membantu orang itu kegiatan sosial ya kemanusiaan sila kedua kak susu kocok PPKM membantu orang yang kesulitan itu sila kedua terus kalau JAD itu kita itu mengebom negara itu sama saja kita merusak infrastruktur jadi kalau kita itu kayak terorisme kita seringnya masih clear-review di sini ya terorisme itu tentang sila ya terorisme tentang sila itu ada banyak konteks itu terorisme teror ya itu bisa sila ke satu karena tidak apa tadi tidak toleransi agama ya toleransi agama terus kalau melanggar sila kedua karena kemanusiaan tidak manusiawi ya terus kalau sila yang ketiga merusak infrastruktur negara merusak negara ya terus kenapa terus tidak terus dia merusak masuk sila kelima ya sila kelima itu karena merugikan banyak orang terus kemudian dia juga melanggar hukum juga ya atau norma merugikan banyak orang jadi kalau ada Kak merugikan ini Kak nanda itu udah jago ya ya kalau sila keempat melanggar hukum hukumnya itu melanggar hukum itu sila kelima ya Kak ya ya kalau termasuk mengancam juga jadi kalau sering banget terorisme itu sering menjebak kita kalau kita gak cermat membaca soalnya tergantung tujuan soalnya jadi Pancasila sih itu karena bela negara itu hubungannya sama Pancasila ya bener gak sih Kak bila negara itu hubungannya sama perat banget sama Pancasila jadi kalau saya mau menghilangkan materi ini dari Pancasila gak bisa next Kak kalau itu sila kelima ya Kak nanda melanggar hukum itu termasuk sila kelima hukum manusia dengan hukum manusia dengan masyarakat itu sila kelima gak tau keempat asalnya apa Kak kalau saya belajar dari Coach Vira kemarin itu termasuk sila iya 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 kalau iya Kak Andra betul itu kalau sila keempat itu demokrasi iya 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 hukum 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 musyawarah sama hukum dari negara tetap itu beda ya Kak tergantung konteksnya juga makanya aku sudah bilang terorisme itu kita gak bisa langsung terorisme itu wah ini melanggar sila pertama karena magama gak boleh ini langsung sila kedua karena kemanusiaan salah itu gak boleh pertanyaannya apa iya Kak betul Kak Andra kalau itu musyawarah istri tapi kalau hukum hukum yang hukum hukum musyawarah sama hukum di sila kelima itu beda nah itu benar dari Kak Riki nah benar dari Kak Riki itu ya kalau hukum sila keempat itu kayak himbauan kebijakan yang bersifat sementara atau sikapnya itu kayak kita di masyarakat gitu tapi kalau sila kelima hukum yang berhubung hukum negara yang diatur di undang-undang kalau sila kelima itu di undang-undang di undang-undang kalau sila kelima kalau sila keempat itu kayak hasil cuma sifatnya sementara lah sementara ya sementara kayak gitu ya PPKM saya gak bisa bilang PPKM sila keberapa tergantung konteksnya ya Kak itu PPKM itu cuma sementara ya Kak sementara itu termasuk kita ikut kita mentaati peraturan dari pemerintah dengan ikut tetap melaksanakan PPKM itu sila keempat ya itu tapi kalau memanggar peraturan PPKM sila keempat keempat terus kalau turisanku kayak enak cek Oh belum Mbak next next ya ini ya ini kayak Kemarin sudah disampaikan sama kos Revita ya Patriotisme Itu adalah Bentuk yang Apa ya, sikap kita yang Bela, rela berkorban Ada kata-kata rela berkorban Ini loh Rela berkorban Ini ada kata Rela berkorban Itu patriot kuncinya itu Berkorban Mengorbankan segenap jiwa Mengorbankan semua Waktu, mengorbankan Nyawa kita, harta kita Itu namanya pengorbanan Jadi patriotisme Tidak harus pas pada saat penjajahan Kemudian nasionalisme Itu cinta Perasaan cinta Patriotisme itu Sikap gagah berani yang rela berkorban Dengan segenap kekuatan Ada kekuatannya Pasti Fisik Sepisik Benda bisa Uang Mengorbankan Sedangkan Kalau Si ini Bela negara itu Sikapnya Sifat atau sikap Dari patriotisme Jadi Kalau sisinya Tinggi siapa? Tinggi patriotisme Jadi Kalau bisa jadi Bela negara Tidak semua Bela negara masuk Patriotisme ya Kalau yang cuman Saya Menyanyikan Memasang bendera Itu Mereka ini Guru Yang ada di perkotaan Sama guru Yang ada di Pelosok Atau terbencil Pasti beda ya Kalau yang guru di perkotaan Dia sudah difasilitasi lengkap Transportasi mudah Itu tidak ada hambatan yang begitu Amat Tidak ada hambatan yang tidak terlalu banget ya Itu cuman dia meluangkan waktu Itu berarti Dia termasuk Bela negara Tapi kalau guru Yang Ya pengabdian termasuk Pengabdian sesuai profesi Kak, betul Terus kalau seorang guru Yang Dia itu Mengabdi Di Tidak terpencil Dia itu Banyak hambatan Kayak tadi yang saya jelasin ya Hambatannya Kayak Banyaknya perang Banyaknya perang Antarsuku Bisa jadi antarsuku Kita mengorbankan Jiwa Segerak jiwa raga kita Itu Itu bedanya Patriot sama Bela negara Ini lebih Tinggi ya Lebih tinggi Atau Kalau kata Coach Kemarin itu lebih Dewa Dewanya Bela negara Itu Kalau Bela negara itu Sedang-sedang saja Rasa cinta aku Sedang-sedang saja ya Sedang Kalau Bela negara itu sedang Gitu Nasionalisme Itu paham cinta ya Nah ini Bidanya Nasionalisme Cinta itu apa sih Kalau Nasionalisme itu Perasaan Rasa kita cinta Kalau Cinta tanah air itu Implementasi Pengaplikasiannya Gitu Apa Saya Saya Gini Saya membeli produk dalam negeri Dengan rasa Air Itu termasuk bentuk Kalau Nasionalisme itu bentuknya Dari cinta Gitu Jadi kalau Nasionalisme Adalah Bentuk dari Rasa Cinta Kita Terhadap Negara Tapi kalau Cinta tanah air Adalah sifatnya Kak Kalau Bela negara Masuk pengamalan Silah keberapa Bela negara Silah ketiga ya Kak Ya betul Kak Tasya Itu kan Ada kan Butir-butir Pengamalan Pancasla Tiga Sayangnya Tadi Saya kira Nih Perbedaannya Kemarin Ini kan dari Tadi Kemarin Rangkung Nasionalisme Bisa Kita Jadi Masih Hal yang kecil Rasa Cinta Kita Terhadap Negara Dengan Mewujudkan Bentuknya Apa Tadi Identitas Dengan Menunjukkan Identitas Ya Identitas Negara Bukan Identitas Kita Bukan Identitas Nama Kita Tapi Identitas Dari Negara Jadi Cinta Kita Terhadap Dengan Menunjukkan Identitas Kita Jadi Nasionalisme Belum Bersikap Ya Kak Nasionalisme Itu Belum Tentu Belum Bersikap Bisa Jadi Kita Sikap Kalau Kita Belum Produk Produk Dalam Negeri Termasuk Sikap Produk Nih Produk Dalam Negeri Termasuk Sikap Tidak Termasuk Jadi Membeli Produk Dalam Negeri Termasuk Nasionalisme Kita Cinta Terhadap Didasari Rasa Cinta Kita Terhadap Produk Kita Atau Negeri Kita Terus Sama Ini Kita Menggunakan Batik Ini Batik Batik Lagu Contoh Tanah Air Itu Gimana Cinta Tanah Air Itu Contohnya Rasa Kita Cinta Terhadap Produk Kita Rasa Kalau Cinta Tanah Air Cuman Bentuknya Rasa Cinta Itu Rasa Cuman Rasa Cuman Rasa Cinta Itu Rasa Aku Rasa Aku Ke Kamu Itu Bentuknya Cinta Tapi Nasionalismenya Saya Praktekin Aku Mengungkapkannya Mengungkapkannya Diungkapkan Itu Kayak Rasa Kita Cinta Sama Batik Nah Diungkapin Dengan Gimana Kita Pakai Baju Batik Itu Nasionalisme Gitu Kak Bedanya Paham Belum Kak Nita Next Kemudian Pak Den Lalu Menyanyakan Nih Bela Negara Itu Harus Dilandasi Rasa Nasionalisme Tadi kan Saya jelasin Berkali-kali Tidak Bosan-bosan Sampai Bosannya Kalian Makanya Bela Negara Sama Nasionalisme Itu Tidak Bisa Dipisah Kadang Itu Ada Konteks Hampir Mirip Kok Ini Lebih Ke Nasionalisme Ya Kak Buka 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 Jadi Kalau Bela Negara Itu Sikap Tekad Semangat Disiplin Tanggung jawab Itu Jadi Sikap Kita Misal Kalau Ini Ada 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 Bantana Alam Di Indonesia Yang Besar-besaran Sikap Kita Itu Apa Sebagai Rasan Nasionalisme Kita Itu Apa Kita Menolong Kita Kasian Kasian Itu Apa Kita Bela Bela Dengan Memberi Bantuan Secara Memberikan Sembako Membantu Itu Termasuk Bela Membantu Membantu Kayak Negara Membantu Negara Negara Dalam Kondisi Apapun Dalam Musibah Atau Dalam Ancaman Dalam Bentuk Kita Psikis Ataupun Kita Membantu Dengan Tenaga Kita Ataupun Berupa Tenaga Atau Boleh Uang Atau Barang Termasuk Bela Negara Gitu Kak Jadi Kita Ada Sikap Sikap Ada Tindakannya Lebih Ke Tindakan 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 Lebih Banyak Tindakannya Ya Kak Tindakannya Itu Terus Kayak Lanjut ya Kemudian Patriotisme Ya Tindak Dewanya Dari Bela Negara Itu Patriot Patriot Itu Apa Relah Berkur Dan Berkoban Bisa Ngorbanin Waktu Tenaga Hal Yang Berharga Nyawa Itu Kayak Itu Ya Yang Kemarin Itu Tim Tim Apa Penyelamat Bencana Kalian Termasuk Patriot Apa Bela Negara Katanya Tim Penyelamat Bencana Alam Patriot Betul Kak AS Susu Susu Kocok Namanya Susu Kocok Betul Bantu Patriotisme Karena Dia Mengorban Kan Ya Itu Kak Misalkan Kalau Kita Kita Memungut Ya Kak Basarnas Pasarnas Terus Terus Kalau kita Seumpamanya Ini Kita Menolong Orang Yang Kesusahan Dengan Memberikan Sedikit Uang Enggak Sedikit Uang Itu Termasuk Menolong Orang Yang Kesetahan Dengan Kita Menolong Negara Dengan Menyisihkan Sedikit Uang Kita Termasuk Belenal Gara Gak 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 Sedikit Dari Bagian Kita Bukan Uang Sedikit Itu Kan Gak Berharga Uang Sedikit Gak Berharga Makanya Disebut Belan Negara Tidak Terlalu Berharga Membela Yang Tidak Terlalu Berharga Ya Kayak Gitu Kak Jadi Tahapannya Itu Nasionalisme Itu Rasa Kita Aja Nasionalisme Rasa Kalau Bela Itu Tindakan Yang Sedang Kalau Patriotisme Itu Tindakan Yang Paling Superior Superior Super Superman Ya Lanjut Ya Kelawan Covid Gitu Ya Terus Selama Covid Masuk Gila Negara Atau Patriotisme Nah Ini Kepikiran Ya Dia Cuman Rakyat Biasa Dia Memenggirkan Kubur Untuk Para Korban Yang Meninggal Terkena Covid Masuk Apa Kak Gila Negara Ya Patriotis Dia Mengorbankan Nyawanya Dia Bisa Terpapar Vibus Demi Kemanusiaan Kalau Ini Ada Tanyaan Dari Kak Kalau Dokter Yang Langsung Terus Bencana Itu Termasuk Gila Atau Patriot Kalau Kalian Kalau Menurut Aku Patriot Kalau Kalian Patriot Betul Ya Karena Apa Karena Itu Dibencana Alam Setelah Ada Bencana Kenapa Dibencana Dokter Itu Termasuk Relawan Relawan Itu Tadi Termasuk Patri Ada Kata Relawan 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 Itu Bisa Dokter Bisa Aja Kita Menyangkat Aja Gitulah Paham Ya Kak Next Next Soal Nah Ini Ak Next Monica Menjadi Penyanyi Yang Mulai Terjun Ke Internasional Internasional Lagu Agnes Monica Yang Baru-baru Dirilis Menggunakan Bahasa Asing Yang Tahun Kemarin Kayaknya Namun Di Videoclip Agnes Tetap Mengenakan Baju Batik Batik Merupakan Kain khas Indonesia Ini Ada kata Pahit Jawabannya B-b-b-b-b Semua Ya Betul Kak Ada Prisip Kesatuan Daya Sikap Agnes Monica Mencerminkan Sikap Nasionalisme Yang Berasas Tadi E Itu Bukan Asas Nasionalisme Kalau E Pasti Jawabannya Betul Batik Termasuk Daya Next Pada Olimiade 2021 Di Tokyo Ini Saya ulang Lagi Ini Karena Materinya Sudah Saya Buat Sebelum Kak Revital Tapi Kebetulan Sikap Abriliani Dan Gracia Wally Mencerminkan Apa Patriotisme Semuanya Sudah Paham Sudah 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 Patriotisme Dia Itu Membela Negara Yang Tikah Dewa Dia Mau Mengorbankan Nah Betul Mengorbankan Seluruh Jiwa Raga Bangsa Padahal Dia Itu Melawan Pemain Terbaik Di Dunia Itu Cina Dia Optimis Nah Dia Berkorban Sampai Nah Itulah Atau Bimana Itu Dia Berkorban Sampai Mati Matian Termasuk Pengur Untuk Patriotisme Sampai Kakaknya Aja Pas Lomba Itu Siapa Kakaknya Gracia Poli Marquis 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 Kalau Lupa Aku Itu Kan Dia Pas Pertandingan Dia Sampai Meninggal Itu Pengorbanan Itu Mengharumkan Nama Baik Karena Dia Sebelumnya Juga Memberikan Nama Baik Bangsa Masih Ya Kak Masih Mudah Ya Kak Soalnya Mudah Mudah Banget Nih Nih Kita Flashback Sama Sejarah Pada Masa Kemerdekaan Dibentuk Partai Politik PNI Parpol Untuk Mencapai Kemerdekaan Yang Telah Diproklamasikan Karena Pada Masa Itu Orang-orang Sudah Mulai Terpecah Belah Terpecah Belah Konsep PNI Seperti Halnya Gerakan Non-block Tidak Berkubu Nah Ini Tidak Berkubu Berarti Kita Itu Dibentuknya PNI Sebagai Bentuk Nasionalisme Moderat Yang Sesuai Dengan Asas Jadi Kalau Partai Politik Itu Termasuk Nasionalisme Tujuan 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 Apa Biar Tidak Terpecah Belah Kalau Saya Ketip Dari Salah Satu Kurannya Media Sosial Di Internet Ini Termasuk Nasionalisme Moderat Nasionalisme Moderat Apa Saya Tidak Tau Terus Kemudian Asas Apa Kesatuan Sejarah Apa Apa Prinsip Budaya Atau Sejarah Terus Ada yang Lagi Kesamaan Nasib Nasibnya Dijajah Enggak Enggak Nasib Enggak Kenapa Saya Enggak Bila Nasib Betul Ya Kesatuan Sejarah Jadi Kita Itu Kalian B Bukan Nasib Itu Yang Dijajah Kata Dijajah 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 Terus Kalau Asas Kesatuan Presi Budaya Kesatuan Presi Budaya Itu Jadi Kita Berbagai Budaya Kita Jadi Satu Jadi Satu Budaya Kita Apapun Itu Kita Bela Kita Rasa Sintanya Jadi Satu Apapun Budayanya Jadi Satu Asas Rohani Itu Lebih Kayak Fisikis 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 Atau Moral Kalau Patriotisme Enggak Masuk Asas Nasionalisme Pasti Jelas Aku Maren Jelak Ini Ini Salah Kalau Menurut Kalian Masuk Kesatuan Sejarah Atau Budaya Kalau Kesatuan Sejarah Itu Nih Jadi Kita Itu Sama Sama Sebelumnya Itu Sejarah Kita Berjuang Sama 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 Berjuang Jadi Kita Itu Ke Asas Kesatuan Sejarah Yang Ini Bukan B Kalau B Itu Lebih Ke Dijajah Sama Merasakan Kemerdekaan Itu Dijajah Sama Kemerdekaan Kata Kuntinya Kemerdeka Kalau Nasib Kata Kuntinya Itu Kalau Kesatuan Prisip Budaya Itu Kuntinya Budaya Budaya Yang Satu Itu Ada pertanyaan Nggak Next Ya Tentu Mengenang Jasa Palahuan Dan Kemerdekaan Indonesia Setiap Tanggal 17 Agustus Masyarakat Melakukan Banyak Kegiatan Di Sekitarnya Seperti Mengibarkan Bandera Indonesia Di Sekitar Lingkungan Mengandakan Kegiatan Lomba-lomba Tujuannya Memeriahkan Kemerdekaan Ini Tadi Kata Kaya Ulang Tahun Betul Semuanya Betul Terus Semuanya Sudah jago Semuanya Saya Yakin Disini Orang Lebih Jago Dari Saya Ini Ya Bentul Semuanya A Nasionalisme Nasionalisme Betul Ya Nasionalisme Karena Apa Tadi Dari Jelas Kan Ya Ini Tadi Ada Tanya Ulang Tahun Kita Mereka Ulang Tahun Indonesia Itu Bentuk Nasionalisme Mereka Mereka Nenai Luka Kata Kalau kita Ikut Hari Kartini Hari Kartini Ya betul Nasionalisme Kita cuma Merayakan Ulta Tulang Tahun Negara Negara Peristiwa 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 Yang berhubungan Dengan Negara Jadi Tidak harus 17 Akusus Ya Tapi Kalau Kita merayakan Bentuknya Tadi Kayak ini Upacara Itu Termasuk Apa Kalau Upacara Tadi Sudah Ya Termasuk Bek Itu Bedanya Walaupun Sama-sama 17 Agustus Tergantung In konteksnya Ini Hanya Mengibarkan Aja Kesekitap Lingkungan Itu Nasionalisme Tapi Kalau Upacara Itu Kita Meluangkan Waktu Karena Kita Meluangkan Waktu Waktu Ya Ya Upacara Termasuk Bila Negara Tapi Didasari Rasa Nasionalisme Wow Sudah Sudah Didasari Dengan Rasa Nasionalisme Aduh Lama Ya Next Ya Sejak Dihumumkan Covid Langsung Sikap Naskos Tadi Sudah Naskos Tadi Apa Termasuk Apa Ini Sudah Ada Kuncinya Patriotisme Tadi Sudah Mudah Bedanya Sikap Nakes Mengorbankan Patriot Kalau Bila Negara Bayar Pajak Termasuk Juga Pajak Termasuk Bila Negara Cuma Menyisikan Sebagian Dari Harta Kita Masuk Bila Negara Demi Kemajuan Negara Kemajuan Negara Kita Jadi Pajak Itu Bila Bila Karena Cuma Sebagian Untuk Kemajuan Negara Untuk Negara Dengan Dujuan Untuk Negara Itu Bila Tuka Next Ya Nanti Panjang Bila Atau Udah Aja Lanjut Atau Udah Aduh Kuncinya Baaf Lanjut Sikap ASN Nah Ini Ini Kak Termasuk Silah Ketiga Pajak Lanjut Ya Benar Kak Cuan Pajak Itu Silah Ketiga Sebagai ASN Sebagai Kita ASN Amin Tahun Ini Kita ASF Amin Kita Harus Mematuhi Peraturan Sesuai Dengan SOP Yang Ada Sehingga Mengharusan Kita Berangkat Pagi Meskipun Di Pagi Hari Sang Nyaman Digunakan Untuk Bersantai Namun Sebagai ASN Harus Berangkat Pagi Rajin Kita Harus Berangkat Tepat Waktu Agar Segera Dapat Melayani Masyarakat Dengan Baik Sikap Sikap Apakah C Bila Betul Saya digunyi Sudah Kelihatan Kenapa Kok C Kenapa Yuk Bila Betul Bukan Integritas Kak Ya Ini Termasuk Integritas Gini Bila Negara Itu Termasuk Cermin Dari Integritas Cermin Dari Integritas Integritas Sama Integrasi Nasional Itu Beda Beda Integritas Itu Kayak Identitas Kita Sebagai Orang Yang Baik Kalau Integrasi Nasional Itu Tentang Persatuan Persatuan Negara Gitu Beda ya Kak Integritas Sama Integrasi Integritas Itu Sifat Sifat Kita Beda Beda ya Kak Integritas Sama Integrasi Beda Jadi jawabannya Bela Negara Bela Negara Itu Juga Harus Memiliki Integritas Tinggi Kalau Integritas Tinggi Pasti Kita Tidak Bisa Bela Negara Betul Jadi kita Itu Meluangkan Waktu Disiplin Termasuk Disiplin Meluangkan Waktu Disiplin Terus Kita Meluangkan Waktu Waktu Kita Terus Kita Itu Punya Rasa Yang Dan Seterusnya Disiplin Dan Meluangkan Waktu Kita Sebagai ASN Yang Bagus Bela Negara Tadi Sudah Ada Materi Sebelumnya Iya Kak Sesuai Profesi Bisa Selanjutnya Dalam Ajang Miss Universe Perfakilan Indonesia Yang Menampilkan Kostum Komodo Kostum Komodo Merupakan Bintang Binatang Khas Milik Indonesia Jadi Cara Miss Universe Yang Memperkenalkan Ciri Khas Bangsa Dunia Melandaskan Landasan Apa Yuk Yuk Betul Semua Ya Ya Nah Dilandasi Betul Ya Semuanya Landasannya Nasionalisme Kalau Bentuknya Apa Bentuknya Kalau Bentuknya Gila Negara Sudah Jago Semua Ya Disini Yang Pasti Sebelumnya Sudah Jago Lebih Jago Dari Saya Saya Yakin Betul Kak Next Ya Nih Cinta Laura Yang dapat Menyelesaikan Pendidikannya Di Universitas Ternama Selan itu Juga Ia mendapatkan Predikat Lulusan Terbaik Wow Dia sudah Mengharumkan Nama Kita ya Berjuang Di negara Lain ya Meskipun Begitu Cinta Laura Juga Mengakui Dia Indonesia Sebagai Warga Indonesia Dengan Rasa Cintanya Terhadap Indonesia Namun Dia Sering Dicelak Nah Masyarakat Karena Si Cinta Laura Itu Kerap Berpakaian Terbuka Dan terkadang Berbicara Menggunakan Bahasa Inggris Sikap Masyarakat Ini yang ditanya Sikapnya Masyarakat Bukan Sikapnya Cinta Laura Sikapnya Si masyarakat Itu Tadi Mencela Itu apa Nasih Nona Bisme Betul semua Ya Ini Sama Kayak Soalnya Ketul 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 Kenapa Bentunya Nasionalisme Karena Kita Tidak Mendukung Si sikap Cinta Laura Padahal Itu Sudah Mengharumkan Nama Baik Indonesia Dengan Melalui Presidasi Bela Negara Berarti Kalau kita Tidak Mendukung Bela Negara Orang Lain Itu Pasti Kita Tidak Mempunyai Rasa Nasionalisme Itu Paham Pendidikan Masuk Belak Belak Next ya Man Nih Keluarga Ani Terpapar Covid 19 Keputusan Warga Dan Pemerintah Menganjurkan Keluarga Ani Untuk Isolasi Mandiri Di dalam Rumah Di dalam Rumah Sesuai Anjuran Sikap Ini termasuk apa Ayo Bela Atau Bela 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 Termasuk Bela 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 Aduh Aduh Awal Ano Kalau Isoman Bela Negara Isoman Bela Negara Kita Bentuk Kita Membantu Negara Kita Agar Menjadi Lebih Aman Kita Membantu Ini termasuk Membantu Itu Isoman Kita Mager Pun Membantu Kalau Dulu Mager Itu Vaksin 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 Buka Sama Sama Lagi Kita Pake Masker Apa Sama Bela Sama pea Bela 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 Paham ya kak Dulu mager termasuk patriot Dulu mager itu termasuk Tidak membantu patriot Sekarang mager itu termasuk patriotisme Termasuk bela negara ya Bukan patriot kak Tapi bela negara Mager pun termasuk Mager Kita mager Termasuk ya Mager bermanfaat Karena membantu Next ya Udah sampai sini ya Pas Sampai sini ada pertanyaan gak kak Habis ini saya poting gak sebentar soalnya Kata pepatah jawa Siapa tekun Golek tekan Bakal tekan Itu maksudnya Siapa yang bersungguh-sungguh Untuk mencapai sesuatu Insya Allah Akan tercapai Gitu kak Jadi kalau kita Insya Allah kita Karena kita bersungguh-sungguh Saat ini teach Sama kalian Ini Kalian mendengarkan Teach saya itu Kalian juga sungguh-sungguh belajar Insya Allah kita semua Keterima PNS tahun ini ya Amin Amin